Bagi teman-teman yang memiliki dua buah aquarium yang terpisah, baik yang ukurannya sama ataupun tidak, namun hanya memiliki satu buah powerhead dan satu buah top filter, nggak usah khawatir. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman bisa menggunakan selang dan dop karet sebagai pegangannya, kemudian susunlah seperti rangkaian berikut ini. Pada bagian inlet, letakkanlah bagian ujungnya hingga mendekati dasar aquarium. Hal ini dimaksudkan agar kotoran yang berada di aquarium yang sebelah kiri tersedot ke aquarium yang sebelah kanan. Kemudian isilah seluruh selang dengan air dan jangan sampai tersisa ada gelembung udara yang terperangkap di dalam selang. Dan dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan sifat air yang menekan ke segala arah, maka sistem ini bekerja. Pertama-tama kotoran akan terbawa air dan tersedot oleh powerhead dan disalurkan melalui selang ke top filter untuk disaring. Kemudian air yang sudah bersih akan mengalir ke dalam akuarium yang satu ini. Hal ini menyebabkan permukaan air akuarium menjadi lebih tinggi dari akuarium yang satunya lagi. Nah, dengan adanya perbedaan ketinggian permukaan air antara kedua akuarium tersebut, disertai dengan adanya gaya gravitasi dan sifat air yang menekan ke segala arah, maka hal ini akan mengakibatkan adanya perpindahan air dari akuarium yang memiliki air yang lebih tinggi ke akuarium yang memiliki air yang lebih rendah. Nah, itu dia tadi teman-teman tips dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga tonton video-video lainnya hanya di Raku Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.